Intro Saya masih bercerita tentang Mustafa Jadi saya cerita di periode tahun 93-94 Beliau yang Teman-teman yang masih pakai jalan kaki dan motor Dia sudah pakai mobil Kemudian kira-kira tahun 95-an Begitu ya Beliau ini Beli lemari Ini rumah dia Beli pintunya tinggi sekali Dia beli lemari Dia tidak potong lemarinya Dia tidak bongkar lemarinya Karena dia pikir Pintu saya masih lebih gede daripada lemarinya Tapi ternyata begitu dibawa Lemarinya masih kacak Kira-kira 2 cm-an 2-3 cm Disini tergambar jelas Rumahnya besar sekali rumah Mustafa Dan memang orang kaya ini orang Anak ini Masya Allah Subhanallah Tahun 97 Nah kami berpisah Kira-kira 98 juga berpisah Terus ketemu-ketemu lagi Kira-kira tahun 2004 Di tahun 2004 Mustafa cerita sudah punya pesantren Nah saya datanglah ke pesantren Mustafa Sebagai orang yang pernah menjadi bos saya Tentu bayangan saya adalah Rumahnya Sang Kiai ini Pastilah besar Setelah saya jauh nyari ini pesantren Itu ada Ada begini modelnya Ini pintu gerbang Pintu gerbang Saya masuk dari sini Sebelah kiri saya ini ada rumah mewah gitu Rumah bagus lah Nah ini masuk pesantren Begitu masuk saya nengok ke kiri nih Saya bilang Ih rumah siapa tuh Saya nengok Rumah siapa bagus banget Mungkin ini rumahnya Mustafa Sesuai dengan bayangan saya Tentang lemari Nah itu lah Maksud saya cerita tentang lemari Itu disitu ketemunya Nah Begitu masuk pesantrennya Mustafa Disini ada rumah nih Ada rumah Memang ganggu lah Rumah jelek Kecil Wobok Saya melihat Tidak ada mobil mewah Yang saya lihat Ada mobil pickup disini Pickup butut Saya turun Saya bilang sama Mustafa Mobil ente kemana Ya ini Mobilannya Tinggal ini Insya Allah Ada kemana mobilnya Ntar aja deh ceritanya Keliling dulu yuk Keliling Ketika keliling Saya ngelihat tuh Ke belakang ke rumah ini Di rumah gimana sih Rumah ada disini Saya pikir Ini adalah rumah penduduk Yang tidak mau dibebaskan Oleh pesantren Sehingga lokasinya Teramat mengganggu Nah setelah saya keliling 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 Disini ada pos kamling Pos sekuritinya Apa namanya Satpam Ya Kami ngobrol disini Mata saya menuju sini Mustafa bilang sama saya Sof Doain anak dulu yuk Nantum udah tanggung kesini Yuk Main ke rumah anak Doa Saya Berjalan ke arah keluar Pesantren Menuju kesini Tapi Mustafa Ketawa ketika saya Ke kanan gitu Kata Mustafa gini Mau kemana sih Lah bukannya katanya Mau ke rumah ente Nggak rumah aneh yang itu Rupanya rumahnya ini Saudara Rumah kecil ini Saya dateng Dateng Ya Allah Saya lihat Anak-anaknya Mustafa Tidur di bawah Kelampit biasa gitu ya Tidak terbayang Masnya Mustafa Yang saya kena Kalau beli durian Sama orang-orangnya sekalian Kalau beli sesuatu Dia beli dengan jumlah yang banyak Karena dia mau bagi Pada yang lain Tiba-tiba saya melihat rumahnya Seperti itu Saya tidak tahan Saya keluar lagi Balik kesini Ke pos kambling Saya bilang Mustafa gini Mus Kemana Maksud saya Kemana harta ente semua Dia cerita sama saya Karena Antum udah nanya Ya Ane jelasin Ane dikasih mimpi Sub sama Allah Ane udah dikubur Begitu Ane dikubur Ya Allah Ane udah dikubur nih Tiba-tiba mereka datang Wajahnya menyeramkan Kata Mustafa Terus Mustafa bilang Kepada Malaikat itu Dimana nih saya Malaikat bilang Udah dikubur Mustafa Begitu kata si Malaikat Mustafa cerita kepada saya Berani-beraninya Kamu masuk alam kubur Emangnya kamu sudah bawa apa Yang kamu banggakan Di hadapan Allah Di pengadilan kubur ini Aduh Sub Ane ditanya Udah bawa apa Masuk alam kubur Ane gak bisa jawab Bayangin pemirsa Itu Mustafa Orang kaya Yang lempeng Yang lurus Yang soleh Bagaimana kita Kalau ditanya sama Allah Dan Mala Malaikatnya di alam kubur He Masuk kuburan ini Bawa apa loh Mustafa gak bisa jawab Dia pengen jawab A B C Gak bisa jawab Sampai kemudian Alhamdulillah kata Mustafa Saya dikembalikan lagi Kepada Alam saya Ketika kembali Air keringat saya tuh Keringat saya udah Kayak apa tau Gede-gedenya Lalu saya bilang sama Istri saya Aziza Dia bilang Aziza pada istrinya Gimana Kalau yang kita punya Semua kita serahkan kepada Allah Subhanallah La Haubla Wala Quatil Mustafa bilang Sof Kemudian saya menjalani hidup ini Saya serahkan semuanya Untuk Allah Saya terpukul saat itu Saya yang udah mulai Kempen tentang sedekah Belum berani Pada hitungan 10 Dikurang 10 Saya berpikir Tentang hutang saya Saya berpikir Tentang anak-anak saya Saya berpikir Bagaimana masa depan saya Kalau saya sedekah 10 Kurang 10 Saya malu Mustafa yang saat itu Bukan Penyeru tentang sedekah Tapi dia berani Menyedekahkan Dia punya harta Ya Rabb Ya Rabb Pulang dari sinilah Kemudian saya mengeluarkan Yang disebut dengan The Power of Giving Saya keluarkan juga Yang disebut dengan The Art of Giving Saya bilang sama istri saya Mah Kita tidak pernah sedekah Yang gede Yang banyak kepada Allah Akhirnya tahun itu Atas sisi Allah Saya mewakafkan buku saya Saya mewakafkan Royalty buku saya Royalty buku yang kemudian hari Menghasilkan miliaran rupiah Saya tidak lagi mengerti Kemana judul Saya mewakafkan buku-buku saya Kepada Allah Dengan nawah itu saya Mudah-mudahan buku-buku ini Ya Buku-buku wisata hati Insya Allah kita akan Teruskan pemirsa Cerita ini Buku-buku wisata hati ini Di tahun 2003 itulah Kemudian saya ikrar Kepada Allah SWT Saya mewakafkan 100% Untuk Allah Lalu kemudian ketika Saya berangkat menjadi Seorang ustad Saya mengharamkan diri saya Dari tarif Saya mengharamkan diri saya Dari bicara tentang uang Saya wakafkan di jalan Allah SWT Ya Rabb Jika kau izinkan Saya menjadi ustad Menjadi guru Buat bangsa ini Menjadi pendakwa di agama Ya Allah Maka Ini adalah untukmu Ya Allah Mami Semoga maaf Selain batin saya bicarakan Tinggal kita bertanya Kepada diri kita Masing-masing Apa yang Kita akan korbankan Kepada Allah Apakah kita selalu berhitung Sisa Receh Bekas Tidakkah kita tergoda Untuk memberikan yang terbaik Sebagaimana Ibrahim Memberikan Ismail Kepada Allah SWT Saya Yesus Mansur Mohon maaf Kalau dalam kisah ini Saya ada riaknya Ada sumahnya Ada sombongnya Tapi Munamdan ini menggugah Saudara semua Untuk pindah Untuk pindah Dari rumahnya Menuju kontrakannya Saudara akan berantem Sama istri Ya sudah lah Itu urusan saudara Mikir aja dulu Belajar aja dulu Tuntasin aja dulu Pelajarannya Senin sampai Jumat Ikutin Sampai imannya bertambah Iman yang mantap Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh